Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Abda'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 101 Pada hikmah nomor 101 ini Imam Ibn Abda'illah As-Sakandari menuliskan Kepal amilina jaza'an Mahuwa fatihuhu ala kulubihim fi toatihi Ini caranya Imam Ibn Abda'illah membobardir kita Supaya jadi orang yang ikhlas Kepal amilina jaza'an Mahuwa fatihuhu ala kulubihim fi toatihi Wa mahuwa muriduhu alaihim min bujudil mu'ana satihi Cukuplah sebagai pahala Allah kepada orang-orang yang beramal Apa yang telah membukakannya pada hati mereka Di dalam menjalankan ketaatan yang Allah telah mendatangkannya kepada mereka Dari kesenangan yang terdapat dalam hatinya Kaum muslimin rahimahkumullah Ketika kita melaksanakan suatu ibadah Ketika kita melaksanakan suatu ketaatan Ketika kita bertanya Apa pahala dari taat yang kita lakukan Apa pahala dari ibadah yang kita lakukan Maka disini Imam Ibn Abda'illah itu membimbing kita Cukup katakan Pahala yang saya terima Cukuplah hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita mau melaksanakan taat Misalnya kita puasa Kepengen surga Kepengen dijauhkan dari neraka Kepengen sehat Kepengen rezeki yang banyak Terus Itu gak masalah baik Tapi coba anda berpikir Kenapa anda mau berpuasa Karena ada hidayah Allah Kenapa anda mau berpuasa Karena ada taufik Allah Nah ini hidayah dan taufik Cukup menjadi pahala anda Sebagai balasan dari puasa yang anda lakukan Kalau tidak ada hidayah dari Allah Mana anda tahu tentang puasa Kalau gak ada taufik dari Allah Mana anda punya kekuatan melaksanakan puasa Hingga kita itu kalau ibadah jadi ikhlas Puasa ya sudah puasa Karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Karena kita mendapatkan taufik Gak mancuman puasa Senin kemi Supaya sehat Itu juga gak masalah Tapi dalam konteks kajian nikam yang seperti itu kurang ide Apalagi kita puasa Apalagi kita puasa Nabi Dawud Supaya punya ilmu jadok Wah ecek-ecek Itu kalau kata ikham Kita sholat Kita sholat yang seribu rukaat Peratusan Supaya bisa ini Dalam kajian hikmah kali ini Kita cukup Bahwa Pahala kita di dalam melaksanakan ibadah Pahala kita di dalam melaksanakan taat Yaitu kita dikasih hidayah oleh Allah Untuk melaksanakan taat tersebut Kita dikasih taufik oleh Allah Untuk melaksanakan kita tersebut Plus satu lagi Kita merasa ni'mat Di dalam menjalankan ibadah Terkadang kita kurang sadar Ketika kita duduk di pengajian Terkadang kita merasa ni'mat Itu apa kalau bukan balasan dari kata anda Terkadang ketika anda menonton video-video orang soleh Husbaha misalnya Ustadz Adi Hidayat misalnya Ustadz Somad misalnya Ada semacam keasikan masuk ke dalam hati Ada semacam ketenangan di dalam jiwa Itu apa kalau bukan balasan dari amal soleh Kita menonton Video-video Husbaha misalnya Nggak usah menuntut yang mas-mas yang pengen pandai Bukan salah tapi kurang ini Pengen seperti Husbaha Pengen seperti Husbaha Nggak masalah Tapi dalam hikmah ini Imam Ibn Atura itu sedang Melatih kepada kita Cukuplah hidayah sebagai balasan amal perbuatan kita Cukuplah taufik sebagai balasan amal perbuatan kita Cukuplah kita merasa asik dengan ibadah kepada Allah SWT Sebagai balasan dari ibadah dan ketaatan kepada kita Allahumma Amin Mudah-mudahan kita semua Dikasih oleh Allah SWT Menjadi orang yang usul Amin Menjadi orang yang ma'rifatullah Amin Menjadi orang yang rida kepada Allah SWT Wa ta'ala Allahumma Amin Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa affaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton